Halo semua kembali lagi channel Tian Chris ya kali ini aku mau lanjutin lagi ya pertualangannya di RK mobile ya jadi kali ini aku bakalan tembing-tembing lagi jadi mau teming otor ya aku mau ngasih tahu gimana caranya buat teming otor dengan mudah ya yuk langsung saja nggak perlu lama-lama sebelum kita mulai yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru yuk let's go kita pakai teranodon aja ya yuk let's go kita lanjut nah ini kita bakalan carinya dimana ya nanti aku bakalan tunjukin lokasinya otor itu dimana dan cara temingnya otor itu bagaimana ya yuk let's go dulu kita ke lokasinya dulu ya kita nanti cari-cari yang levelnya lumayan lah ya kalau kecil sih ya nggak apa-apa lah ya buat itu aja kok sementara aja nah ini lokasinya di sini ya di daerah sekitar redwood ya kita bakalan cari di sini biasanya di sini tuh ada banyak sih otornya tapi kita harus jeli ya soalnya otornya tuh kecil banget kecil banget hampir ya nggak kelihatan lah kalau kalau dari atasan lebih atas gitu ya jadi kita bakalan nggak seberapa itu jauh-jauh dari air ini kok gede banget anjir saya bertutnya salmon ya gede banget yuk kita cari ya rendah-rendah aja lah ya tapi ya hati-hati sama dinonya kita harus hati-hati pokoknya yuk let's go kita cari-cari ya cari-carinya gini-gini aja ya pokoknya kalian di di sama sungai di daerah redwood itu kalian cari di kayak gini-gini tuh biasanya kecil banget ya hampir nggak kelihatan kok beda sama braver ya itu tadi apa itu tadi Oh bukan-bukan kirain otor anjir kecil banget pokoknya hampir nggak kelihatan jadi kita bakalan ya kayak ginilah cari-cari kayak gini dari atas kayak gini Hai semoga aja ketemu lah ya terus kita teming itu ya nanti kalau udah ketemu aku bakalan kasih tahu gimana cara temingnya ya teming otornya ya kita cari ada piranha itu disana piranha kelihatan banget kalau dari atas gini kelihatan ya apalagi waktu panas kayak gini ya bakal kelihatan airnya kok warnanya beda ya warnanya beda anjir warnanya beda pokoknya kita bakalan cari-cari kayak gini lah caranya juga kalian cari kayak gini pakai entah itu pakai Argentavis atau Pteranodon ya dari atas gini apa atau atau tapejara juga bisa pokoknya dino terbang ya Hai kita lihat dari atas gitu ya emang agak susah sih soalnya kecil banget dan lokasinya juga sebenarnya sih enggak di sini aja ya di Redwood aja ya ada di deket gunung Griffin itu kan ada sungai kecil ya itu biasanya dia ada disitu juga terus ada juga di daerah itu juga apa itu namanya Green Tower itu ada sungai di Green Tower itu biasanya juga dia spawn disitu disitu ya di situ ada pokoknya nah kita cari-cari dulu lah ya kita keliling-keliling dulu semoga aja kita dapat meski levelnya kecil nggak apa-apa lah keteming antara seratusan gitu juga nggak apa-apa pokoknya jangan sampai dapet-dapet apa itu level kecil lah sekitar-sekitar ya di bawah seratus itu yuk kita cari dulu ya yuk let's go nah ini kita udah disini ya kita udah disini udah ketemu otornya ini otornya di bawah kita ya di bawah kita kita nggak tahu levelnya berapa ya otornya jadi kita langsung saja ya let's go kita kesini aja ya biar aman Pteranodonnya nah kita disini dulu loh kok ada ini ada kompi anjir lah ada kompi anjir ya biarin lah ya langsung saja lah ya kita timing otornya kita cari disitu mana nah itu otornya ya coba ini kita kill nah kita ambil anjir berat bener kita langsung kasih makan aja bisa nggak ya mana nih otornya nah itu kalau yang di PC kan kayak gini ya kita kill terus kita kasih makan oh bisa kok kibel karno anjir kok ada tulisannya kibel karno anjir bentar-bentar apakah bisa kita kasih makan kibel karno tapi kita beli ini dulu ya apa itu namanya shooting bam ya biarin ya level kecil juga nggak apa-apa yang penting kita timing otor yang yang penting kita timing otor mana nih otornya bentar ngisi oksigen dulu ya mana nih cepet banget dia larinya loh cepet banget oh itu tuh 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 dia yuk let's go otor ya kita tunggu dia lapar lagi ya kita kasih makan kibel karno anjir hehehe nggak apa-apa lah ya kita udah keliling keliling cari susah bener otor levelnya juga level kecil ya tapi nggak apa-apa lah ya buat yas cuman cuman itu aja lah ya sementara lah ya wah ada itu pula mana kita ganti senjatanya ada apa itu namanya angry teror bird angry bird anjir loh hehehe yuk kita berenang lagi kita tunggu sampai dia lapar lagi ya nah ini cara timingnya pasif time ya dia ya jadi kita langsung kasih makan itu aja dianya gampang banget kok coba sih kasih makan ini ikan ini kita kasih makan ini bisa nggak ya nanti tapi kita tunggu dia lapar lagi lah ya tunggu dia lapar lagi baru kita langsung kasih makan soalnya kalau nggak lapar susah bener anjir ya kemana dia kemana kita harus ngikutin dia takutnya hilang anjir kita nggak tahu tiba-tiba dia udah lapar terus itunya timingnya menurun anjir jadi kita ikutin dia keliling-keliling sampai dia lapar lagi jadi langsung kita kasih makan gitu kita cari dulu lah ya oh itu 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 udah lapar dia udah lapar dia tuh kan iya ya mending kasih makan ikan ini anjir itu tadi tulisannya kibel karno gara-gara ada tulisannya kibel karno jadi dia aku kasih makan kibel karno anjir sebenernya sih makanannya itu ikan ya mending kalau kalian timing langsung pakai itu cepet ya pakai prime prime itu ya prime prime meat fish ya fish ya prime fish ya namanya apa sih lupa anjir prime raw fish nah itu udah lapar lagi dia cepet banget kita kasih makan nah udah ke timing ya iya kita udah ke timing kita cek kita cek nah itu otternya ya lucu banget lucu banget otternya ya yuk let's go langsung kita balik ke base ya nah ini kita udah di base ya udah di base jadi ini otternya ya ini kita udah timing otternya lucu banget ya kalau otternya warna-warni mungkin lebih lucu lagi ya ya kayak mutasi itu ya ya ini ada kegunaannya juga otter ya kita bisa farming-farming farming kayak mutiara atau black mutiara ya mutiara hitam atau mutiara biasa putih ya dia bisa farming itu nanti aku di next aku bakalan tunjukin gimana caranya buat farming farming black pearl sama per biasa ya kita bisa farming itu dengan otter ini ya ya cukup sampai disini dulu ya video kali ini timing otter dengan mudah ya gampang banget pokoknya tadi ada kesalahan sih cuman gara-gara ada tulisan kasih makan itu namanya apa itu kasih makan kibel karno jadi aku kasih makan kibel karno padahal dia makannya ikan ya kalau lebih bagus sih dikasih makan prime fish meat ya itu lebih cepet lah ketemingnya cuman satu kali aja udah keteming gara-gara aku pakai kibel karno jadi tiga kali kasih makan ya cukup sampai disini dulu ya video kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian ada Tian Kris disini terimakasih semua wassalam